Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lagi mau video ini kan jadi yang kita panen kemarin dari fan petani ini lagi proses video ini kan tapi kalau misalnya kalian seller terutama kadang ada ikan cupang yang kita videoin tuh gak mau ngedok nah contohnya seperti ini ya nah ini contohnya ini kita lagi videoin ikan udah kita masukin dia gak mau ngedok kadang-kadang ngedoknya lama tuh kadang-kadang lama gak ngedok karena ikan kan baru nyampe kemarin mungkin butuh adaptasi nah cara singkatnya gimana sih biar ikan tuh mau ngedok flaring atau bisa dibilang biar kita video ini juga gak lama gitu nah caranya simple sebenarnya kalian cukup aduin aja jadi sebelum di videoin aduin nah ini kita aduin semuanya jadi 1 ekor 1 ekor 2 ekor jadi 1 nah nanti kalau misalnya udah ngadu biarin dulu semenit nah ini kan berantem ini tetap gak mau ngedok ini tetap gak mau ngedok jadi kenapa dia gak mau ngedok mungkin salah satu faktornya itu adaptasinya butuh karena kan ikan baru kita panen kemarin hari Selasa sekarang hari Rabu jadi butuh adaptasi nah cara simpelnya gini aduin aja udah terus kalau misalnya kalian takut ikannya gigit ekor atau sirip kalian tinggal liatin aja ini yang kita panen kemarin tuh ini mau kita aduin mau kita videoin tapi gak mau ngedok nah yang tadi gak mau ngedok dia ngedok disini karena ikan itu ikan cupang terutama jantan dia sifatnya teritorial atau satu tempat wilayah dia nanti kalau ada yang masuk pasti dihajar sama dia nah ini contohnya jadi biarin dulu selama berapa menit tadi aduin selama 1 menit paling cepat 30 detik 30 detik nah kan udah berantem kalau dia udah berantem kita tinggal masukin aja ke solitaire aquarium nah contohnya seperti ini nah contohnya seperti ini dia nanti langsung ngedok nah tuh ngedok kan langsung kalau udah ngedok seperti ini tinggal kita videoin nanti tinggal kita videoin terus nanti tinggal kita apa ambil video fotonya nah ini contohnya tuh jadi dia langsung ngedok kalau udah kayak gini kan enak ekornya nyabit ini umur masih 4 bulan yang ini juga sama lagi pada ngedok ini juga sama lagi pada ngedok jadi kalau misalnya kalian ikannya ada yang susah ngedoknya pakai kayak gini kalau misalnya mau di videoin nah ini udah ngedok kita biarin dulu kita langsung angkat lagi karena kalau misalnya nggak diangkat lamaan nanti takut gigit ekor nah yang ini yang lagi ngedok kita angkat lagi takut gigit ekor ini juga sama kita angkat lagi nah yang ini juga sama kita angkat dulu biar dia ngegigit ekor jadi buat kalian yang udah lagi nonton terima kasih banyak ini video singkat aja buat kalian terutama seller yang ikannya susah di videoin mantap selamat menikmati